Intro Kasus ini sangat menarik sekali ya Apalagi kalau kita lihat dari beberapa segi hukum Beberapa aspek hukum Yang pertama adalah mengenai hukumannya nanti Bagaimana terhadap satu kejahatan Dimana pelakunya adalah seorang ibu yang memiliki anak Dimana kejahatan ini bukan kejahatan yang korbannya pembunuhan Bukan terorisme yang ada korban jiwa Atau korban keuangan Saya kira majelis hakim perlu mempertimbangkan Mekanisme hukuman percobaan Seperti dalam perkara lalu lintas Seringkali hukumannya adalah hukuman percobaan Dimana seseorang dinyatakan bersalah Akan tetapi dia tidak perlu menjalankan hukuman penjara Mengingat adanya anak di dalam diri terdakwa tersebut Selain itu kasus ini pun bukan kejahatan yang berat Seperti pembunuhan atau narkotika atau korupsi Ya baik Di dalam hukum ada yang namanya niat Ada yang namanya niat Nah tentunya niat dari pembuat ini kan tidak untuk menyebarkan Tetapi untuk privasi Tetapi niat jahat bisa ditekankan kepada penyebarnya Karena yang menyebarkan inilah yang menyebarkan kepada publik Saya kira majelis hakim dan jaksa nanti perlu bijak di dalam melakukan tuntutan hukum Dan menjatuhkan putusan nanti harus dibedakan secara proporsional Di dalam undang-undang pornografi dan undang-undang ITE Perbuatan ini diancam dengan hukuman minimal 4 tahun sampai dengan 12 tahun Sekali lagi saya kira majelis hakim nantinya perlu bijaksana menilai kasus ini Apakah perlu dijatuhkan hukuman penjara untuk seorang ibu yang memiliki anak yang masih di bawah umur Ya pada umumnya yang namanya penahanan itu dilakukan ya apabila ancaman hukuman di atas 5 tahun Yang kemudian apabila ada kekhawatiran pelakunya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti Sekali lagi ini adalah kebijakan dari penyidik yang tentunya dibatasi oleh undang-undang Dalam perkara seperti ini biasanya pemeriksaan dilakukan oleh penyidik secara bersamaan secara simultan Ya apakah nanti persidangannya digabungkan atau dipisah, diseplit dalam bahasa hukumnya Tergantung kepada jaksa penuntut umum Tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini Saya yakin penyidik kepolisian yang sudah sangat profesional, yang sudah sangat ahli Bisa melihatlah apakah orang ini alasannya mengada-ngada atau memang aktual Dan saya yakin bahwa setiap tersangka apalagi sudah ada penasehat hukum yang profesional yang mendampingi Mereka akan taat, akan kooperatif, akan hadir Ya tentu semua itu sangat tergantung kondisi di lapangan nantinya Kasus ini sangat menarik sekali ya Apalagi ketika kasus ini ada seorang wanita yang kejahatannya bukan kejahatan yang besar Seperti pembunuhan, korupsi, narkotika, terorisme Kalau kasus seperti ini tentu hukumannya berat dan hukuman penjara Tetapi untuk kasus-kasus di mana korbannya tidak secara faktual Seperti korban nyawa atau korban kerugian material Saya kira majelis hakim perlu mempertimbangkan yang namanya mekanisme hukuman percobaan Di mana seseorang itu dinyatakan bersalah secara hukum Diberikan masa percobaan sekian tahun atau sekian bulan Dan kalau dia melakukan perbuatan Kejahatan lagi di selama masa percobaan tersebut baru dia masuk penjara Karena hukuman percobaan ini sering diterapkan di dalam kasus-kasus di tanah air Seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas Seringkali hukumannya adalah hukuman percobaan Jadi hukuman di mana orang tidak perlu dipenjara Sekarang di zaman keterbukaan sekarang Masyarakat punya hak untuk memilih Masyarakat punya hak memilih Mana yang harus mereka tonton, mana yang tidak Mana yang bisa mereka sebarkan, mana yang tidak perlu disebarkan Di dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE untuk penyebarnya Karena niat jahatnya ada di penyebarnya Maka ancaman hukuman maksimalnya adalah 12 tahun Dan ini perlu diteliti di dalam proses persidangan nantinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!